Selamat pagi dari Yelise Eh, apa nama kotanya Nat? Elista Selamat pagi, Dobre Utra dari Elista Bener? Ya Selamat pagi, Dobre Utra dari Elista Hari ini kita lanjut lagi ke kota lainnya Ini adalah hari ke-9 ya Hari ke-8 apa ke-9 nih? Sekitar itu Sekitar itu lah Iya, kadang-kadang kalau kita liburan atau traveling Kita suka lupa sama hari, sama tanggal Sama waktu Ini saya pakai baju begini karena panas banget disini Mohon maaf, agak-agak seksi Beriwet, beriwet, hai, hai, saya Susang Vladimir di Rusia Kembali lagi dengan cerita-cerita tentang Rusia 30 hari trip Rusia Kami melanjutkan perjalanan lagi ke kota Elista dari kota Astrahan Untuk teman-teman yang belum subscribe Apa ini, iya bener ini di Rusia ya? Ya di kota Elista Elista Oh ya sudah Kota Elista masuk dalam Republik Kalmiki Penduduk di kota ini 103.535 jiwa Masuk dalam wilayah Rusia bagian selatan Ke kota Elista bisa ditempuh naik kereta Dari stasiun kereta Kurskaya Atau dengan mobil Jarak dari Moskow ke Elista 1260 km Ditempuh sekitar 21 jam Sedangkan jarak dari kota Astrahan ke Elista 311 km Jarak yang ditempuh 3 jam 35 menit Ini disediakan air minum Itu ada gelasnya tuh? Boleh kayaknya Ya kayaknya Hari ini udara sangat panas Hari ini udara sangat panas Dan kita boleh mengambil minuman yang ada di sini Itu pagodanya tuh Dingin gak airnya? Enggak dingin? Biasa Nih anaknya nih Mukanya bukan muka rusnya Jadi disini kok Banyak kan orang-orangnya kayak Orang-orang sipit-sipit ya? Ya iya lah Enggak juga orang-orang Disini jarang yang kayak orang rusnya ya? Ini kalmik ya Ya kita lanjut lagi Jalan-jalannya Ini Itu ada Marsutka Kemana Marsutkanya gak tau ya? Marsutka mikrolet Nah ini bisnya nih Bisnya kayak gini nih Nih bisnya nih Nah bisnya Hendak transportasi Yang ada di sini Elista Kota unik di Rusia Menurut saya Disini atmosfernya Seperti bukan di Rusia Karena banyak sekali Bangunan-bangunan Yang mirip Seperti di China Tetapi Semua penduduknya Berbahasa Rusia Ini adalah bangunan rumah sakit Penuh warna-warni Penuh dengan warna-warni Sedangkan Yang diseberangnya adalah Bangunan Bangunan polisi Milisi Biasa aja tuh Bangunan polisinya Ayo kita lanjut lagi Nah teman-temanku Taukah Di kota Elista ini Terdapat Wihara Kuil emas Buddha Bisa dikatakan Kuil Buddha Terbesar di Eropa Yang dibangun pada tanggal 27 Desember 2005 Kuil Buddha Kuil Buddha ini Terletak di jalan Klikowa Wihara Kuil emas Buddha Syakyamuni Burkan Baksin Atan Sumai Terletak di pusat Kota Elista Wihara yang memiliki 7 tingkat Sebagai tempat Sembahyang Atau Semedi Tetapi Disini juga Tersedia Terdapat Perpustakaan Juga Museum Banyak turis Yang datang Kesini Selain para Peziarah Tentunya Kita sudah Kedalam Ternyata Di dalam Kita harus pakai Masker Dan Karena saya pakai Celana panjang Harus Pakai kain Seperti itu Yang Yang pakai Rock Boleh masuk Tapi yang pakai Celana pendek Atau pakai Celana panjang Itu harus Ditutupi Dengan rock Di dalam Ada Hadiah Dari Dalai Lama Keempatbelas Baju Yang dihadiahkan Kepada Tempat ini Pada Tahun 2006 Saya Tidak bisa Difoto Gimana Kesan-kesannya Di dalam Bagus Cantik Ada buddhanya Besar Di dalam Wihara ini Terdapat Patung buddha Yang berlapiskan Dengan emas Yang tingginya 9 meter Patung buddha Yang terbesar Di Eropa Nah teman-teman Sangat menarik kan Di Rusia Ada kuil buddha Vihara Di Elista Respublik Kalmykia Zalatoi Mas Silahkan jalan Om Kita kasih jalan Ke jalan kaki Karena Ke jalan kaki Adalah Pajak Ini patungnya Patung di bunderan Patung emas Bukan emas Masih dalam Perbaikan Ini Mau dibikin Konblok Nah ini Ada Salah satu Patung Budha Kita lihat Ya Perbaikan Adikin kita berada di tempat ini kita sekarang ada di salah satu kuil buddha yang sedang direnovasi agak jauh dari kota ya apa namanya? kuil ini? nama kuil ini nah ini diputer konon untuk setiap putaran itu ada maknanya wihara atau kuil ini dirancang seperti kuil yang terdapat di tibet merupakan pusat agama buddha pertama di kalmike wihara Datsan Sakusun Shume dibangun pada 5 Oktober 1996 merupakan pusat pendidikan spiritual dan pusat agama buddha di kalmike di dalam wihara ini terdapat patung buddha yang tingginya 3,5 meter menurut catatannya kuil ini dibangun hampir 4 tahun ini rumah yang kita sewa ada buah ini buah pir tapi belum matang ya berusia ada seliwa seliwa itu pelam buah pelam tapi belum matang ya buah pelamnya September kali atau Agustus ini sekarang kita menyewa satu rumah kamar mandinya kamar mandinya kamar mandinya ini ruangannya 100 rubli 100 rubel kemarin di Tatar Ski Bazar cuma 60 udah 60 rubel 85 rubel 40 rubel ini oh rayana rayana setelah setelah ampun pohonnya lucu ini pohon apa ya nah jadi teman-teman jangan disangka karena traveling itu adalah liburan traveling menurut saya adalah banyak jalannya kurang tidurnya harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain belum lagi panas tuh tungguin saya tuh ayo ayo jalan lagi kita nyalip nyalip sebelah kiri ini ada truk kalau gak disalip kenyampe-nyampe udah pap kecepatan 120 ya kita 140 ah 140 enggak ditangkap polisi enggak lah ya kalau 120 malah susah di sini enggak ada polisi biasanya suka ada apa peringatan lam kamera ya kurangi kecepatan paling gitu doang